dan ini adalah caranya banyak sih mas sebenarnya drafik bagus-bagus kualitas ini ada andraw, andraw terus sangat rimbat juga bagus finnya ini guys finnya itu lebar, merah, padahal masih baby waktu 7 cm sebelahnya itu ada pulkra, pulkra, pulkra pulkra nya ini banyak sekali guys selain Bang Wies mau tanya jawab masalah tadi Bang Wies disini mau tanya masalah tentang Auranti ini karena banyak banget teman-teman dari para subscriber Bang Wies ini yang nanya bahkan di Instagram juga cara buat Auranti yang bagus kelas kontes, cara milihnya gimana nah ini mumpung ada Mas Alfian karena apa? Bang Alfian ini caranya kan yang Auranti namanya si Jamed sama Jambrut Jamed sudah sold out Jambrutnya juga sudah sold out dan Jambrut ini yang ngalahin si Braga jadi yang kemarin di kontes nasional Chana di Jogja kemarin kan juara tiga si Braga juara dua nya ini Bang Chana Alvian aku semangat pas nipu Chana ngapusin sorry Bang Alvian pemenangnya Bang Alvian juara dua si Jambrut mas ya dan sudah sold out kalau nanti tak selipin videonya si Jambrut ataupun Chana Aurantinya Mas Alvian ini nah ini bagus banget emang guys takui memang udah juara dua si Braga kalah karena Braga kemarin gigit ekor juga waktu di kontes ada bekas gigit ekor suai cobek dikit jadi anatominya kalah menang punya Mas Alfian ini gimana mas menuruti Mas Alfian sendiri buat apa ya yang pertama itu milih dari milihnya dulu yang bagus itu yang gimana yang kedua itu treatmentnya biar orang itu biar biru karena yang kalau dikonteskan mana yang dicari warna biru ada dorsal berarti warna orange semua kriteria gitu ya kriteria itu mulut Bang Alvian nih gimana Bang untuk kontes kalau kita mikir kontes ya bukan tampilan ya kalau kita mikir kontes yang pertama itu auranti yang sangat intinya itu adalah bar bar di badan bar di badan memang harus tegas banget ya tegas kuningnya ke oran koreng ke oran koreng ke oran lebih ke gold gitu iya bener-bener si Braga kemarin kan memang di gold gitu iya sayangnya iya udah dirami kalah terus barnya dia juga agak pecah gitu kalau rampi barnya itu harus tegas kuning keemasan terus antara kanan kirinya itu simet simetris jadi misal semua tujuh ya yang sini tujuh iya bener-bener sekarang itu bisa dipilih dari ukuran kecil udah bisa yang penting barnya itu tegas jadi dari kecil udah kelihatan mungkin barnya calonnya tegas ya gedenya jadi kalau pas kecilnya udah pudar gedenya pasti muda pasti muda pasti muda yang kedua adalah gondrongnya gondrong feet atas bawah terus ekor belakang harus bulat oh iya terus lebar ini pasti pas gitu jamet yul jamrut eh jamrut mantannya jamet jamrut lebar juga itu jadi finnya atas itu gondrong terus lebih ke biru lebih ke biru pucuknya itu ujung anal dorsal sama belakang itu harus biru karena dikategorikan lomba itu cara auranti yang jantan yang ada birunya itu pasti jantan yang buru banget biru itu pasti wajib kalau biru wajib kalau dia lebih ke kuning nanti kalah jadi cari yang biru yang biru terus ekor kan kebanyakan gini terus dorsal atas bawah itu cari yang nutup jangan yang lanjut jadi ekor dengan dorsal tuh cross nutup kayak cupang permainannya kayak cupang kalau perlombaan dicamai yang ketiga yang ketiga adalah warna jadi warna harus pekat jadi kecil udah kelihatan lah ya kelihatan banget itu kalau warna yang jadi bagian hitam di badan itu hitam ototokkan itu nah itu harus harus seges lah padet padet misalnya kandel jomongnya kan tebel lah warnanya itu harus tajem terus gak ada rongga-rongga putih kan kadang oh iya ada putih-putihnya digi itu kurang kurang maksud pas mode pucat itu tetep hitam oh nah itu jadi warnanya itu lebih nyala itu kadar kecil udah kelihatan masih kelihatan nanti otomatis pas besar gak mudah ya oh iya benar-benar nah pertanyaan berikutnya nih mas kalau untuk biar cepet settle ataupun adaptasi kalau menurut Bang Alvin sendiri gimana bang di auranti kalau auranti itu aslinya paling mudah settle paling mudah sebenarnya setiap ikan itu flaring itu pasti udah ngancing udah ngancing yang penting kalau persiapan kontes penting ini siapin tanknya ukuran sesuai dengan kriteria kontesnya disana tuh ukuran berapa dipolos jadi dikontes nih kita ikut ukuran jumbo dikontes tanknya yang di sekitar 70 jadi kita juga harus 70 cm oh gitu dimenyesuaikan dan itu gak ada sutra gak ada polos lah ya ada background ning semua terus ikan kasih situ dulu paling minimal 2 minggu lah 2 minggu 2 minggu biar ikan itu terbiasa dengan polos selanjutnya itu masalah mental ya untuk anatomi ikan itu harus sering dilatih kita interaksi tangan interaksi tangan juri itu menilaikan kalau ikan di interaksi oleh juri cuman dibawah nanteng itu kan gak kelihatan filmnya kondrung gak kelihatan belariknya indah pasti cuman dibawah itu banyak banget kemarin banyak banget kemarin itu hampir ya 70% itu mager semua guys jadi harus disering interaksi terus untuk pakan sendiri untuk tiap kontes kita lebih ke alamias apa itu makannya jangan dipelet cacing jangan cacing terus cacing apapun udang juga bagus dan beku dan fresh tapi untuk ikan dipelet nanti kasian sih lebih aman ikan buat kontes kan otomatis kontes kan air kosong iya bener-bener yang dulu aku raih ini pedih yang dulu aku dan bisa ini wah gregi 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 ini gregi kasih cacing itu penting belum kontes itu ada di kuasa juga itu soalnya tiap kontes gak boleh dikasih pakaan bagaimana ikan kita di kontes tetap bisa settle walaupun saat kuasa harus diingat itu teman-teman yang mau kontes karena kemarin banyak yang nanya waktu di kontes bang boleh kasih pakaan gak nah itu gak boleh jadi kalau kita kasih makan saat kontes bekal didis didis langsung didis kayak emang harus kuasa bener-bener kuasa kalau diganti bener-bener jangan teman-teman kira ya kalau di kontes itu masuk kontes sebelum wisok hari itu dimulai waktu penjulian itu malamnya diganti air bu semua jangan kira udah setel masuk langsung sampai akhir setel gak gitu malam mau penjulian pakinya itu malam diganti air semua biar siapa ikan yang paling kuat di situ kontes seperti itu guys jadi kalau pengen iwak ngapai soal adaptasi bengkau yang ada di rumah ya rasa melu kontes kontes kayak gitu menyiksa ikan sebenarnya bukan menyiksa itu mencari siapa benar-benar dari ikannya dari kalian itu benar-benar kuat seperti itu guys jadi kalau kalian pengen ikan yang tersiksa ganti air udah usah ikut kontes ya mungkin udah itu aja sih menurut saya untuk kriteria-kriteria kontesnya orang anti cukup cukup segitu ya dari mulai memilih bahan sama cara penanganan yang menurut mas alfian jadi kayak bangvis review mas fajar ataupun yang lain itu setidak sepenuhnya itu benar guys contoh bangvis ngomong adaptasi ini itu tidak sepenuhnya benar-benar karena kebenaran ini jadi setiap orang masing-masing punya cara masing-masing dulu pernah ke satu tahun yang lalu bawis buat video itu sebenarnya kita tidak harus mengkuti si a tidak harus mengkuti si b tidak harus mengkuti si c karena kita bisa punya cara sendiri untuk mengatasi ikan kita di rumah karena posisi kita itu beda-beda enek sing besone adem enek sing besone panas enek sing besone banyu nesi ai apik banyu kuelek banyu muka korek banyu sumur beda-beda jadi tidak boleh disamakan tapi apabila di tempat kalian itu ada kesamaan seperti tempat teman mas alfian ataupun tempat teman mas pacar lari itu bisa dipraktekan buat kalian dan bisa dicoba lah tidak hanya bisa dicoba kalau salah nanti bisa diganti pakai cara lain seperti itu adalah menjadi keepers yang benar dan bijaksana sepertinya orang juga dibangan mentah-mentah jadi kok ini itu sekarang gak ngapusi katanya dia begini kita aplikasikan ternyata gak bisa jangan dimakan mentah-mentah guys jadi kita juga harus pikir pakai logika kita sendiri oke bener kayak gitu kalau ternyata ini cara bener baru dipakai seperti itu mas alfian yuk oke jadi kayak gitu aja jalan-jalan kita hari ini di tempat teman mas cana alfian mas cana homestay yuk di mas alfian ini tadi udah paket lengkap dari mulai setting tank buat foto cara foto yang baik ikan penanganan auranti terusan cara mini bed auranti yang masih kecil buat bahan kontes yang baik seperti apa tadi udah pakai lengkap jadi udah terjawab untuk pertanyaan teman-teman yang masalah cana auranti karena mas alfian ini adalah juara 2 lomba nasional cana di Jogja kemaren berapa juara telur berarti aku ini jalu ilmu kalau mas alfian karena kan dia itu 2 si jambut mantan sama si jambet mantan itu bagus-bagus semua bisa di cek di instagramnya juga di channelnya bangvis tercintanya ini oke thank you very much for watching ya tak sampai ketemu di video selanjutnya see you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh